Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Saya akan menunjukkan Cara untuk Menginstall The Freeze pada Windows 10 Nah Bagi teman-teman yang masih Belum tahu The Freeze itu fungsinya untuk apa Jadi The Freeze itu Berfungsi untuk mengamankan Sistem kita dari Infeksi Virus ya teman-teman Biasanya The Freeze itu diinstalkan Di komputer-komputer yang Penggunanya Banyak jadi tidak hanya Kita saja contohnya di Warnet misalnya Ataupun di game net Ataupun di komputer kita Yang sekiranya kita Tidak ingin Virus-virus bisa Masuk ke dalam Sistem kita Jadi pada intinya adalah The Freeze itu bisa kita Pergunakan untuk Memproteksi Sistem kita Supaya tidak Terinfeksi oleh Virus Artinya ketika Komputer sudah terinstal The Freeze Ketika ada virus masuk Dan menginfeksi sistem Sehingga menyebabkan Komputer-komputer kita Menjadi Error Bahkan tidak Bisa membuka aplikasi Sama sekali Jadi Kita bisa Dengan mudahnya Untuk mengembalikan Seperti Semula Jadi tinggal di Restart Komputer sudah akan Kembali Normal Oke Nah Untuk menginstalkan The Freeze Di komputer Dengan sistem operasi Windows 10 Disini saya menggunakan Windows 10 ya Windows 10 Pro Update 2020 Jadi untuk Master The Freeze Yang bisa kita Pergunakan adalah Versi 8.5 Atau versi 8 Jadi kalau teman-teman Yang masih menggunakan Versi 6 Disini tidak bisa Dipergunakan Nah Contohkan caranya Disini saya pergunakan Versi 8.55 Untuk Filenya teman-teman Bisa mendownload Link download Juga sudah saya Sertakan Di dalam Link video Dari Video yang Sedang teman-teman Tonton ini Oke Langsung saja Kita klik Dua kali Mengenai Petunjuk Instalasinya Dan petunjuk Path Sebenarnya Sudah ada Di Dalam Folder ini Cuman ini Saya tunjukkan Langsung Prosesnya Kita buka Setup Kemudian Kita buka DFSTD Dot Excel Kemudian Kita pilih Install Selanjutnya Kita setujui Kita centang Kemudian Kita Next Selanjutnya Disini ada Lisensi Nah untuk Lisensinya Bisa kita abaikan Dengan cara Menekan Use Evaluation Sehingga Tombol Next Bisa berfungsi Kemudian Kita next Selanjutnya Di bagian Sini Kita pilih Partisi Mana saja Yang akan Kita proteksi Nah yang perlu Teman-teman Fahami bahwa Ketika Partisi Partisi Ini Diproteksi Kita tidak Akan bisa Menyimpan Data Sama sekali Di dalam Partisi Yang kita Protek Ini Artinya Di dalam Hardisk Kita Di dalam Komputer Kita Kita pilih Saja Mana partisi Yang akan Kita Protek Dan mana Partisi Yang tidak Diprotek Artinya Ada partisi Partisi Yang memang Tidak Kita proteksi Dengan tujuan Supaya Data kita Bisa Disimpan Di Dalamnya Nah disini Karena kebutuhan Saya hanya ingin Memproteksi Sistem saja Maka saya Pilih C Untuk Diprotek Kemudian Untuk Partisi D Partisi E Dan seterusnya Disini Tidak Saya aktifkan Jadi Posisinya Seperti ini Jadi yang ini Present Saya aktifkan Untuk Partisi C Sedangkan Untuk D Dan E Saya biarkan Seperti itu Oke Kemudian Kita pilih Di bagian Sini Ada Always Tau Ini Pilihan Ketika Adanya Flashdisk Atau Harddisk Eksternal Masuk Kedalam Komputer Kita Fungsinya Dia akan Diproteksi Atau Tidak Nah disini Tidak Kita Proteksi Jadi Ini Kita Centang USB Kemudian IEE Ini Juga Kita Centang Sehingga Ketika Ada Flashdisk Masuk Ataupun Harddisk Eksternal Masuk Data Kita Bisa Kita Simpan Disana Artinya Kalau Ini USB Dan IEE Ini Kita Hilangkan Ketika Flashdisk Kita Pasangkan Di Komputer Kita Kemudian Data Kita Simpankan Di Dalam Flashdisk Tersebut Maka Ketika Komputer Direstat Atau Flashdisk Kita Hilang Kembali Ini Saya Biarkan Dicantang Semua Kemudian Kita Pilih Next Selanjutnya Di Bagian Sini Di Bagian Sini Ada Pilihan Tau Space Ini Kita Abaikan Saja Kita Pilih Next Maaf Kita Pilih Install Oke Biarkan Kita Tunggu Sampai Proses Instal Selesai Oke Proses Instal Selesai Setelah Ini Komputer Akan Merestat Biasanya Proses Restart Akan Otomatis Langsung Dilakukan Oleh Sistem Oke Komputer Komputer Merestat Sendiri Kita Biarkan Saja Oke Nah Cirinya Komputer Yang Sudah Terinstall The Freeze Kalau Muncul Seperti Ini Kita Tekno Saja Cirinya Komputer Yang Sudah Terinstall The Freeze Adalah Seperti Ini Kita Lihat Di Bagian Pojok Kanan Bawah Bagian Pojok Kanan Bawah Ini Ada Gambar Kepala Panda Seperti Itu Jadi Seperti Ini Jadi Ada Gambar Kepala Panda Ini Artinya Komputer Kita Sudah Diproteksi Oleh The Freeze Sehingga Ketika Kita Pengen Menyimpan Data Data Di Dalam Komputer Kita Kita Pastikan Bahwa Kita Tidak Menyimpannya Di Desktop Tidak Menyimpannya Di Bagian Folder Dokumen Folder Download Folder Picture Dan Sebagainya Yang Berada Di Partisi C Jadi Pastikan Ketika The Freeze Sudah Terinstall Kita Tidak Boleh Menyimpan Data Di Partisi C Di Desktop Di Dokumen Kemudian Di Download Di Folder Picture Ini Tidak Boleh Kenapa Ketika Komputer Di Restart Maka Data Itu Akan Hilang Kembali Langkah Berikutnya Adalah Kita Lakukan Aktivasi Untuk The Freeze Karena Tadi Kita Pilih Use Evolution Sehingga Ketika The Freeze Ini Tidak Di Aktivasi Maka Ini Nanti Hanya Akan Berjalan Sekitar Satu Bulan Saja Ketika Dalam Waktu Satu Bulan Dia Menjadi Disconnect Lagi Jadi Tidak Akan Berfungsi Proteksinya Oke Nah Untuk Bisa Meng Aktivasi The Freeze Yang baru saja Kita Pergunakan Yang baru saja Kita Instalkan Untuk Mengaktivasi Atau Meng Crack The Freeze 8.5 Yang baru saja Kita Instalkan Caranya Caranya Adalah Kita Harus Men Disable Dulu Men Disable Proteksi Dari The Freeze Ini Nah Cara Untuk Men Disable The Freeze Cara Untuk Membuka Settingan The Freeze Ada Dua Cara Cara Yang pertama Adalah Dengan Cara Menekan Tombol Shift Di Keyboard Kita Tahan Kemudian Kita Klik Dua Kali Icon The Freeze Kita Klik Dua Kali Sehingga Seperti Itu Atau Cara Yang kedua Cara Yang kedua Adalah Kita Bisa Menekan Kombinasi Tombol Control Shift Alt F6 Nah Sehingga Dia Akan Muncul Seperti Itu Jadi Sama Jadi Silahkan Tentukan Saja Sesuai Dengan Yang Paling Mudah Pake Cara Seperti Apa Kemudian Ini Kita Oke Tanpa Password Karena Kita Tidak Menggunakan Password Selanjutnya Ini Kita Pilih Boot Out Artinya Kita Non Aktifkan Dulu Artinya The Freeze Kita Disable Dulu Kemudian Kita Apply Kemudian Di OK Selanjutnya Kita Pilih Reboot Dan Biarkan Computer Restart Sampai Masuk Kedalam Sistem Kita Kembali Oke Setelah Berhasil Kembali Masuk Kedalam Sistem Langkah Berikutnya Adalah Nah Setelah Berhasil Kembali Masuk Kedalam Sistem Langkah Berikutnya Adalah Kita Mengganti Nama Dari Hasil Instalasi The Freeze Nah Ini Cirinya The Freeze Tidak Aktif Itu Seperti Ini Teman Teman Jadi Ada Tanda Silang Di Bagian Icon Kepala Pandanya Seperti Ini Nah Seperti Itu Jadi Ada Tanda Silang Artinya The Freeze Dalam Kondisi Tidak Aktif Langkah Ketiga Proses Instalasi The Freeze Yang ketiga Adalah Kita Ganti Nama Hasil Instalasi The Freeze Lokasinya Berada Di C Kemudian Kita Pilih Program File Program File X86 Kalau Yang Menggunakan Windows Yang 64 Bit Kemudian Kita Pilih Varonix Selanjutnya Kita Pilih The Freeze Selanjutnya Kita Pilih Install C Nah Kemudian Kita Lihat Di Bagian Sini Ada Dfsurf.exe Nah Ini Kita Ganti Caranya Kita Klik Dua Kali Jadi Klik Dua Kalinya Lambat Untuk Merename Atau Dengan Cara Klik Kanan Rename Sama Saja Kemudian Kita Ganti Dengan Nama Apapun Misalnya Saya Ganti Dengan Nama Dfs 1.exe Jadi Kita Tambahkan Saja Karakter Apapun Di Belakang Supaya Nanti Tidak Lupa Nama Default Seperti Apa Oke Kemudian Kita Enter Selanjutnya Bisa Kita Close Nah Kemudian Ini Kita Restart Kembali Kita Restart Kembali Pastikan Ikuti Sesuai Dengan Tutor Karena Mengingat The Freeze Itu Efeknya Akan Terlihat Ketika Di Restart Tentunya Kalau Tidak Di Restart Sama Saja Bohong Jadi Tidak Berhasil Nah Yang Berikutnya Adalah Langkah Keempat Di Langkah Keempat Ini Kita Lakukan Patching Atau Kita Lakukan Crack Caranya Adalah Kita Buka File Master Dari The Freeze Kemudian Kita Buka Folder Patch Sini Ada Patch Detection Kita Klik Dua Kali Atau Lebih Amannya Kita Klik Kanan Kemudian Kita Pilih Run As Administrator Jika Ada Keterangan Seperti Itu Kemungkinan Ini Sudah Terkena Virus Ini Saya Delete Dulu Kemudian Saya Gantikan Dengan Yang Ini Saya Extract Kita Buka File Patch Setelah Kita Pastikan Bahwa Defender Kita Matikan Dulu Defendernya Kita Matikan Dulu Real Time Protection Saya Matikan Sehingga Dia Bisa Aktif Kemudian Kita Klik Dua Kali Atau Klik Kanan Run As Administrator Dia Akan Muncul Begini Kemudian Kita Pilih Tombol Patch Kita Tekan Ada Keterangan Begini Original Batch Mismet Dan Seterusnya Kita Pilih Yes Kita Lihat Ada Keterangan Patching Success Kemudian Kita Exit Langkah Keempat Sudah Kita Lewati Langkah Kelima Setelah Ini Kita Berhasil Untuk Melakukan Packs Nya Langkah Kelima Adalah Bisa Kita Aktifkan Kembali Langkah Kelima Adalah Ini Kita Ganti Kembali Nama Dari Hasil Install Step Dari Om erstart Meat masuk kembali ke dalam sistem oke sekarang kita lihat hasil patching yang baru saja kita jalankan kita buka aplikasi The Freeze nya dan kita oke nah kita lihat disini keterangannya lisensinya sudah berhasil dan statusnya sudah aktif sehingga hasil patching kita berarti sudah sukses sehingga aplikasi The Freeze yang baru saja kita install ini sudah tidak trial lagi oke langkah terakhir langkah terakhir karena fungsi The Freeze ini kita gunakan untuk memproteksi maka ini kita kembalikan kita aktifkan kembali kita pilih boot frozen ya kemudian kita pilih apply and restart kemudian di oke kemudian kita reboot oke demikian caranya untuk menginstalkan The Freeze versi 8.5 untuk Windows 10 dan sekaligus cara untuk melakukan aktifasinya terima kasih sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih